Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi dan kebetulan handphone ini sudah terinstall custom recovery untuk custom recovery nya adalah TWRP kasusnya handphone ini tidak bisa masuk ke tampilan menu jika kita coba keluar dari TWRP nya maka dia akan masuk ke fastboot mode saja atau kembali lagi ke tampilan TWRP nya untuk keterangan error nya disini adalah no as installed yang artinya handphone ini tidak terinstall ROM ataupun firmware apapun baik itu MIUI ataupun custom ROM biasanya kasus ini terjadi karena kita salah format ya kita mau mengganti ROM nya ternyata malah salah format all data maka cara untuk mengatasinya adalah tentu saja dengan menginstall ROM pada handphone ini jika kita menggunakan fastboot mode maka bisa langsung flashing menggunakan Mi Flash Tool kemudian kita flashing ke ROM fastboot MIUI official atau selain flashing menggunakan Mi Flash Tool kita bisa menggunakan custom recovery TWRP ini untuk menginstall ROM recovery nanti kita akan hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian mengkopi sebuah file yaitu ROM recovery ROM yang khusus bisa kita install menggunakan custom recovery kita kopikan ke memori internal dari handphone ini dan sudah aku siapkan disini untuk ROM recovery MIUI ROM recovery ROM ini hanya bisa kita install menggunakan custom recovery saja atau bisa menggunakan Mi Flash Pro ya tapi disini kita akan gunakan TWRP custom recovery jadi ROM ini kita pastikan dulu ke memori internal pada Xiaomi yang mengalami kasus no OS installer untuk link ROM nya semua koleksi ROM MIUI recovery bisa teman-teman download linknya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi oke kita kopikan dulu untuk file recovery atau ROM recovery yang akan kita install pada handphone ini kita kopi ke memori internal di bagian terluar saja jangan ditaruh di dalam folder kemudian sekarang kita kembali ke handphone nya untuk menginstall ROM tersebut kita bisa masuk ke menu install perhatikan betul-betul kosong untuk memori internalnya hanya ada tiga folder dan dua file saja kemudian langsung aja kita pilih file MIUI nya kemudian kita sweep to confirm flash jadi kita tunggu sampai proses install ROM MIUI recovery ini selesai kenapa kita sebut ROM recovery? karena memang file ini biasanya di install menggunakan mode recovery dan sementara ini untuk custom recovery yang bisa menginstall ROM hanya custom recovery pihak ketiga bukan ofisial dari Xiaomi nya untuk recovery dari Xiaomi hanya bisa kita gunakan untuk web data saja oke ini dia untuk proses installing ROM recovery nya sudah selesai oke bisa langsung kita reboot sistem saja atau bisa kita wipe dulu namun wipe nya jangan wipe memori internal cukup dial fix kemudian cache kemudian sistem dan data saja jangan wipe memori internal karena jika kita melakukan wipe memori internal maka akan terjadi kasus no OS installed lagi dan kita harus mengulang lagi untuk menginstall custom ROM nya atau ROM recovery nya oke ini dia untuk handphone ini tampaknya sudah normal ya ada tampilan loading logo MIUI tinggal kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai di awal tadi ketika kita coba untuk merestart handphone ini atau menyalakan handphone ini maka handphone akan langsung masuk ke fastboot mode atau kembali lagi ke tampilan TWRP recovery nya setelah kita gunakan ROM MIUI recovery kemudian kita install sekarang handphone sudah bisa normal lagi sudah masuk ke tampilan loading MIUI dan masuk ke tampilan welcome screen dari MIUI yang kita install atau ROM recovery yang kita install selanjutnya tinggal set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan membantu sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher wassalamualaikum dan tentu saja mantab jiwa